assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya rian kembang nah di kali ini ini ada pohon yang unik ya teman-teman tapi sebelum kita bahas masalah ini saya mau apa memberi kabar dan berita jadi channel ini teman-temannya buat sekarang ini kita hanya ngasih inspirasi aja kita ngasih tahu aja dia teman-teman yang mungkin kebingungan belum tahu Aduh ini buat apa koleksi bunga apa bunga apa gitu kan ya mudah-mudahan dengan channel ini semuanya bisa terinspirasi dan bisa tahu mudah-mudahan nanti Insyaallah kedepannya kita bakal dikembangkan lagi ya itu mau nanti praktek cara pengembang biarkan pohon apapun itu cara bikin setek cara bikin apa kita sangkokan hidroponik dan lain sebagainya dan lain sebagainya Insyaallah kita banyak yang akan kita bahas tapi buat sekarang ini Insyaallah kita cuma ngasih inspirasi aja tapi plus dengan manfaatnya nah di channel kali ini ini konten sekarang ini ini ada yang unik tapi sebelumnya yuk kita subscribe udah komen dan flagnya di kali ini ini ada ada yang unik pohon ini aslinya ini dari Kudus aslinya dari Jawa Tengah warisan dari seh senanmurya namanya parijoto parijoto ini saking antiknya saking uniknya jadi belum ada belum ada di daerah lain itu belum ada ini warisan dari seh senanmurya manfaatnya itu buat sekitaran ibu hamil bisa itu ada bisa apa kalau misalnya ibu hamil suka lemes nih nah minum ini yang headnya kurang lancar bisa makan ini yang apa kurang kurang giji di kehamilannya bisa dan yang lebih utamanya lagi ini bisa buat kesuburan ibu hamil yang misalkan belum apa mendapat keturunan dan lain sebagainya coba disana yakin dengan parijoto ini parijoto ini ini kalau udah ini kan ini mentah nih ini udah udah pertengahan setengah mateng nah yang matengnya belum ada kalau yang matengnya itu merah ke hitam-hitaman ini harga segede gini ini kalau disini ini kisaran 100 ribu rupiah ini segede gini ini kebilang saking murahnya karena memang ini enggak sembarangan ini enggak sembarangan pohon jadi adanya cuman ada di tempat siara sen seh sunanmurya pemakaman seh sunanmurya tapi alhamdulillah sekarang mungkin udah dibudidayakan dan sampailah di lampung ini nah bagi anda buat yang apa pengen koleksi lagi bunga-bungaan koleksi lagi tanaman-tanaman yang unik dan antik